Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada dasarnya yang akan kita bahas hari ini bukan hanya bisa diintegrasikan ke dalam bahasa Inggris saja Tapi kepada pembelajaran bahasa asing lainnya Katakanlah kalau di sekolah yang ada bahasa Mandarin, Jepang, Jerman, atau bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Kuta ya Bisa diintegrasikan Jadi pola integrasi sistem ini sendiri sebenarnya mengikat sistem, science, technology, engineering, art, and mathematics itu ke dalam bahasa Inggris Jadi judul hari ini adalah integrasi sistem pada pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, mission possible Oke, saya berharap bahwa dari model pembelajaran yang akan saya sampaikan Kita akan membuat kelas daring kita jadi tidak garing Begitu ya, jadi ini menghadapi PJJ sekarang Kita berharap pembelajaran kita di kelas itu tidak kering Meskipun tidak terlalu serius, tapi juga tidak kehilangan makna Agenda webinar hari ini akan saya bagi menjadi tiga Yang pertama apa, kita akan membahas tentang apa itu steam Dan bagaimana posisi bahasa Inggris sendiri di sekolah dasar Yang kedua, mengapa Jadi mengapa kita harus menggunakan bahasa Inggris itu secara kontekstual dan mengikatnya dengan pembelajaran yang lain Kemudian adanya perubahan-perubahan dalam praktik pembelajarannya Yang ketiga, terakhir kita akan mengenal bagaimana cara untuk steam pada pembelajaran bahasa Inggris Ya, secara umum di sini kita bisa lihat bahwa steam sendiri dirancang untuk mengintegrasikan semua mata pelajaran Mengikat satu sama lain Jadi ada science, technology, engineering, arts dengan matematik Mungkin kalau lebih luasnya di sekolah dasar, kami menggunakan tematik Dikat dengan cicaring tema Jadi tujuannya adalah untuk mengajarkan anak-anak mampu berpikir kritis Menggunakan teknologi, memberi pendekatan-pendekatan yang kreatif dari masalah-masalah yang mereka hadapi Jadi kita membuka diri untuk melihat tidak hanya satu solusi pada setuah masalah Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat sekilas saja apa itu steam Mungkin ada yang sudah pernah mendengar, tapi steam mungkin ya Untuk di tingkatan sekolah dasar, karena kita mempunyai SBDP ya Jadi bagian dari art, jadi steam itu adalah masuknya art atau kesenian ke dalam steam Secara umum akan saya sampaikan bahwa sains sendiri adalah fenomena alam yang bisa diamati Apakah biologi, kimia, fisika, teknologi pendidikan, kehidupan, pendidikan, teknologi hidup ini masuknya ke daerah sains Teknologi adalah inovasi manusia yang digunakan untuk memodifikasi alam Agar sesuai dengan kebodohan dan keinginan manusia, memudahkan tujuannya Ada seni industri, desain, elektronik, internet, ada teknologi informasi dan lain sebagainya Pada bagian engineering, ini adalah penerapannya Jadi lebih kepada modifikasi pengetahuan ilmiah ke dalam bentuk yang lebih real Begitu ya, menggunakan alat, sistem, bahan atau proses dalam sebuah kebutuhan yang bermanfaat untuk manusia lainnya Art sendiri ada kesenian murni maupun kesenian terapan Ada ahasa, sastra, filosofat, politik, teologi, ini masuknya ke daerah arts atau resmi Yang terakhir kita masuk ke math atau matematik Jadi ada matematika murni, ada matematika terapan, ada konsep angka, ada berhitung, komputerisasi, ketampilan matematika, konsep dan lain sebagainya Jadi bahasa itu sendiri merupakan pengikat dari S-T-E-A-M ini Oke, jadi mengapa? Kita akan mulai dengan beberapa alasan, tapi secara umum alasan-alasan ini sama intinya ya Pemerintah kota Samarinda sendiri menganjurkan bahasa Inggris itu sebagai bahasa lokal, muatan lokal yang direkomendasikan Jadi ada posisi penguatan kenapa bahasa Inggris kemudian diajarkan di sekolah kami dan sekolah-sekolah dasar lainnya di Samarinda Jadi secara umum memang menggunakan bahasa Inggris Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nita tadi pagi dalam bisnis kita Bahwa sudah tidak bisa dihindari bahwa masuk ke global community Kita harus menggunakan bahasa Inggris supaya menjadi bagian dari global community itu sendiri Penelitiannya sudah sangat banyak Jadi seperti Ibu Sukainah ini sudah menjelaskan tentang benefit-nya Tentang mengapa kita harus menguasai bahasa Inggris Mengapa anak-anak kita yang menjadi penghuni masa depan juga harus mampu berbahasa Inggris Jadi di dalam integrasi sistem ini sendiri ada lokal konten yang diikat agar anak-anak mampu mempunyai kemampuan abad 21 Antara lainnya kemampuan berkomunikasi, meningkatkan engagement terhadap sains, mencintai lingkungannya Dan bahasa Inggris ini merupakan alat atau kendaraannya Mungkin akan ada yang bertanya, apa bisa sistem itu dimasukkan ke dalam pembelajaran saya Jadi ini ada 5 best practice yang sudah kami lakukan di sekolah kami Stim English yang hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Bahwa integrasi sistem pada pembelajaran bahasa Inggris sekolah dasar itu memang memungkinkan Karena bahasa Inggris sudah dipengingkat antara satu materi dengan materi lainnya Kemudian apakah sekolah saya atau sekolah kami yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus Bisa melakukan atau mengintegrasikan sistem dalam pembelajaran Ya, yang ini sudah pernah kami lakukan Jadi kami menggunakan batik, kain sarung dan kain etnik untuk mengintegrasikan sistem Pada pembelajaran tematik untuk siswa berkebutuhan khusus Apakah sistem bisa mengikat budaya lokal kita? Ya, sistem bisa dilakukan pada muatan-muatan bahasa Jawa, bahasa asing lainnya yang menjadi muatan lokal di sekolah Di sekolah kami memang ada pembelajaran bahasa Inggris dan pendidikan lingkungan hidup Nah, ini juga kami gabungkan dan kami integrasikan menjadi sebuah pola Di mana pendidikan lingkungan hidup ini menjadi jembatan kami untuk mempelajari bahan-bahan di dalam SIM Yang terakhir, apakah SIM bisa dilakukan dalam model pembelajaran jarak jauh? Ini yang telah dan tengah kami kerjakan adalah penggunaan Google Earth di SIM Project Karena Samarinda ini terkenal dengan banjir ya Jadi anak-anak diajarkan untuk memberikan solusi pada problem yang berkaitan dengan water natural disaster risk reduction Kita akan mulai Bagaimana sih, apa sih yang harus dipersiapkan? Mungkin Bapak Ibu bertanya apa saja yang harus dipersiapkan Jadi yang pertama dilakukan adalah analisa KD dulu Apakah tema kita, buku kita, alat sumber dan bahan kita sudah siap? Apa tujuan sekolah kita, batasan apa yang mau kita pakai di sekolah kita Jadi kita melakukan analisa KD-nya dulu Setelah itu kita menganalisa tema Mungkin kalau tadi Mbak Amanda menyebutkan analisa unit ya Kita menganalisa buku dan sumber yang kita pakai Kita analisa dulu apakah sesuai dengan kebutuhan kita Kebutuhan siswa dan kebutuhan kurikulum nasional Yang ketiga, kita menganalisa materi Jadi tidak semua materi harus diajarkan Tidak semua materi harus disejalkan Jadi kita punya fungsi untuk memilah dan memilih Mana yang kira-kira pas dengan siswa-siswa kita Jangan juga yang terlalu ringan Jangan juga yang terlalu berat Ini akan menjadi hambatan dan menjadi sumber masalah baru nantinya Jika kita memaksakan materi-materi yang terlalu ringan Ataupun yang terlalu berat Kemudian analisa sumber belajar Yang saya masukkan dengan sumber belajar disini adalah resource Jadi ada siswa, ada orang tua, ada guru Siswanya seperti apa? Bagaimana orang tuanya? Bagaimana kesiapan gurunya? Bagaimana latar belakang gurunya? Bagaimana model pembelajarannya? Apakah sekolahnya penuh waktu seperti di sekolah kami? Atau sekolahnya hanya sampai setengah hari? Jadi pendekatan-pendekatan yang akan berbeda Termasuk di dalamnya adalah buku teks atau bahan ajar Jadi ada beberapa pendekatan yang bisa kita pakai Untuk mengintegrasikan STEAM ke dalam bahasa Inggris Yang pertama kita bisa pakai instruksi berbasis isi Kalau di dalam bahasa Inggris yaitu content-based instruction Artinya Bapak Ibu memilih teks atau bacaan-bacaan Yang berkaitan dengan STEAM Jadi misalnya Science, Technology, Engineering, Art Dengan matematiknya Bapak Ibu ambil salah satu Yang kemudian dijadikan bahan teks atau bahan bacaan Misalnya tadi kita sudah bahas Sainsnya misalnya tentang terjadinya beranak Atau bagaimana benda-benda langit Atau bagaimana terjadinya siang dan malam Masuk ke dalam teks yang berbasis Science Instruksi berbasis tugas atau task-based instruction Biasanya nomor satu dan nomor dua ini berkandingan Jadi ada teks berbahasa Inggris Kemudian ada tugas-tugas atau soal-soal yang dibuat Berdasarkan si teks bacaannya tadi Yang ketiga ada pembelajaran berbasis masalah Atau problem-based learning Ada inquiry dan ada project-based learning Jadi tergantung Bapak Ibu memasukkannya yang mana Pilih yang mana yang sesuai dengan keadaan Dan hasil analisa yang tadi ya Bapak Ibu Yang saya lihat nomor satu dan nomor dua ini Cenderung lebih ringan untuk guru yang mungkin Baru awal-awal mencoba mengintegrasikan STEAM Dengan bahasa Inggris Jadi tidak terlalu berat Jadi Bapak Ibu bisa mengambil berbagai macam sumber Teks atau bacaan atau video yang merujuk ke dalam mata pelajaran di dalam STEAM Gitu ya Oke ini contoh pemetaan ya Saya masukkan saja secara langsung Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini Ini untuk kelas 3 unitnya unit 4 Judulnya itu Look Again Jadi desainnya sendiri ada pembahasan tentang animal camouflage Di teknologinya ada using simple technology on making optical illusions Di engineeringnya anak-anak diajak untuk membuat simple optical illusions Apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah shapes dengan sizes yang diajarkan pada bagian matematika Artsnya pada bab 3 ini kita masukkan British dan American English Jadi pola seperti ini digunakan bukan hanya pada Tapi juga pada pembelajaran yang lainnya Apakah tematik secara umum yang diikat dengan tema Atau pembelajaran-pembelajaran seperti pendidikan agama Islam Atau bahasa Arab kalau di sekolah kami Oke ini secara umum karena kami menggunakan bukunya Global English Jadi melakukan pemetaan dulu Akan memudahkan Bapak Ibu untuk melihat mana yang masuk ke science Yang masuk ke technology, engineering, art dengan math Tidak semua harus ada ya Bapak Ibu Jangan dipukul Wah kalau S nya tidak ada bagaimana Atau A nya tidak ada bagaimana Tidak jadi masalah Yang penting ketika kita melakukan analisa dalam satu semester Biasanya akan lengkap Seperti di sini science tidak ada Tapi di unit 3 sudah ada Teknologinya tidak ada di pembelajaran di unit 3 Tapi ada di unit 2 Matematikanya tidak ada di unit 2 Tapi muncul di unit 5 Jadi STEAM sendiri mempertahankan pembelajaran-pembelajaran Yang diikat dengan kosa kata atau term tertentu yang digunakan dalam pembelajaran STEAM Tujuannya apa? Agar pembelajaran Bahasa Inggris itu menjadi lebih kontekstual Jadi tidak pecah-pecah gitu ya Jadi kita mengajarkan science Kosa katanya tentang science Kita belajar tentang teknologi Kosa kata teknologi yang kita gunakan Misalnya seperti pada penggunaan setrika Sederhananya ya Bagaimana anak menceritakan bagaimana proses dari Menyalahkan setrika sampai selesai menitrika Sampai membereskan kembali Itu menggunakan Bahasa Inggris Atau term yang lebih spesifik Ada matematika Misalnya penggunaan less, penggunaan more Kalau di dalam kurikulum sekolah dasar Oke, kenapa sih? Jadi kenapa sih kok sistem itu dimasukkan ke dalam pembelajaran Bahasa Inggris Jadi pembelajaran Bahasa Inggris yang ikat dengan sistem itu sendiri Akan menjadi kontekstual dan sesuai dengan zaman Jadi kalau zamannya sekarang seperti yang kita bahas tadi pagi sedikit Mungkin dengan Ibu Mirza, dengan Ibu Amanda Bahwa sekarang sudah tidak bisa dihindari lagi Orang harus bisa berbahasa Inggris Kadang-kadang kita menggunakan Zoom Atau menggunakan Hangout Meet Juga kan instruksinya semuanya di dalam Bahasa Inggris Sehingga pembelajaran kita menjadi lebih bermakna Mengikat siswa dengan pembelajarannya Yang ketiga adalah mendukung lingkungan belajar Jadi seperti saya sampaikan di depan tadi Bisa jadi pembelajaran Bahasa Inggris kita itu Dikat dengan tema Dikat dengan tema-tema kita yang kita ajarkan sehari-hari Dalam pembelajaran tematik Jadi kita punya list dan terkosa kata apa Yang diperlukan dalam setiap tema Kemudian dipelajari dengan kaitannya Sesuai dengan pembelajaran SIM Jadi tidak terlepas dari konteks Jadi anak-anak belajar sesuai dengan keperluannya Dengan kebutuhannya Yang keempat Dengan mengintegrasikan SIM ini sendiri Kepada pembelajaran Bahasa Inggris Fokus kita itu bukan pada nilai semata Tapi pada skill Pada kemampuan Pada keterampilan Untuk menopang siswa pada kebutuhan Dan hidupannya di masa depan Jadi yang terakhir adalah bahwa Dengan mengintegrasikan SIM itu Adakah seimbangan antara Pembelajaran berbasis masalah Dan pembelajaran berbasis teori Jadi kita juga mempelajari Simple pasten Kita juga mempelajari Conditional Tapi juga kita mempunyai Kosa kata-kosa kata tertentu Yang terikat pada mata pelajaran tertentu Jadi seimbang secara konten dengan teori Oke Ini yang sudah dilakukan di sekolah kami Di tingkatan SMP Ada kelompok kecil yang didampingi Atau di coach oleh guru Tanpa ada ikatan langsung Tidak ada nilai rapot Tidak ada Langsung gitu ya Penilaian yang langsung ke rapot Dan ini seperti Yang disampaikan Mbak Amanda tadi Merupakan pengejauhan tahan dari Proses ketika kita sudah menemukan Hal apa yang menjadi masalah Mengapa siswa tidak mampu berbahasa Inggris Mungkin bisa jadi secara teori Secara terkulis pandai Tapi tidak mampu mengungkapkannya Entah karena takut Entah karena ragu Entah karena ada mental block Jadi di English Therapy Center Atau English Therapy Clinic ini Kami menemani anak-anak Untuk fokus pada keterampilan berbicara saja Jadi teori yang sudah mereka dapatkan di sekolah Dalam tanda kutip yang sudah biasa mereka lakukan Menjadi pendamping Apakah mereka akan mendapatkannya secara acquisition Atau mendapatkannya secara dipelajari Jadi anak-anak yang mungkin selama ini sudah pintar Nilainya bagus Tapi ketika disuruh ngomong Diem Begitu ya Jadi kami punya semacam klinik Untuk menangani terapi-terapi Berbahasa Inggris itu tadi Demikian Ibu Nita Bapak Ibu Ibu Amanda Hal-hal yang bisa kami bagikan pada hari ini Semoga ada diskusi Ada hal-hal yang mungkin bisa kita sampaikan lagi nanti Pada sesi pertanyaan dan jawaban Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.